Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku mau masak tumis kacang panjang Tahu yang rasanya Enak, sedep Pokoknya favorit banget Dimakan pake nasi hangat Tempe goreng dan sambal terasi Pastinya lebih nikmat ya Bikinnya juga gampang Cepet, bahannya pun Sederhana Nah kalo teman-teman mau tau Gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya Sampai selesai Untuk bahan utamanya Aku pake 1 ikat kacang panjang 6 buah tahu kuning Dan ini karena ada teri jenggi Aku pakein sekitar 30 gram Kalo misalnya ga ada Atau ga suka boleh di skip Pertama-tama Aku potong kacang panjangnya Seperti ini Sebelum dipotong Kacang panjangnya Udah aku cuci bersih ya Kalo sudah dipotong semua Kita pindahkan ke wadah lain Karena ini talenannya Mau dipake lagi Buat potong tahu Sekarang lanjut Kita potong tahunya Aku potong bagi 4 Seperti ini Nah ini udah selesai Sekarang aku pindahkan juga Tahunya Jangan lupa tahunya Dicuci dulu ya teman-teman Ini kita sisihkan dulu Lanjut Panaskan sedikit minyak goreng Lalu aku goreng terinya Digoreng sampai matang ya Kalau udah kecoklatan Seperti ini Ini udah matang Sekarang kita angkat Dan tiriskan Untuk bumbunya Aku pake 3 siung bawang merah Nah ini bawang merahnya Lumayan besar Ini aku iris tipis Seperti ini Lalu 3 siung bawang putih Bawang putihnya Aku iris tipis Seperti ini Biar lebih harum Ini aku cincang Kalau misalnya Mau diiris tipis aja Juga gak apa-apa Disesuaikan ya Lalu 4 buah cabai rawit Aku iris serong Seperti ini Kalau mau lebih pedes lagi Boleh ditambah Disesuaikan aja ya Lalu aku pake 4 buah cabai merah keriting Ini juga aku iris serong Seperti ini Lalu 1 buah tomat Aku iris kotak-kotak Sekarang panaskan sedikit minyak goreng Kita tumis bumbu Yang udah kita potong-potong tadi Pertama aku masukkan bawang merah Dan bawang putihnya dulu Ditumis sampai harum Atau setengah matang ya Kalau bawangnya udah setengah mateng Udah harum Masukkan cabai rawit Cabai keriting merah Tomat Tambahkan juga setengah bungkus terasi Aku pake terasi ABC Nah ini dioseng-oseng lagi ya Nah kalau cabai dan tomatnya udah layu Tambahkan kurang lebih 250 ml air Lalu setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Untuk garam disesuaikan ya Karena aku mau pake teri Dan terinya udah asin Jadi aku gak banyak-banyak pake garamnya Tambahkan 1 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok makan kecap inggris Kalau gak ada Boleh ganti pake saus tiram ya Nah ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Biarkan hingga mendidih Kalau udah mendidih seperti ini Masukkan kacang panjang Aduk-aduk Nah ini kacang panjangnya Dimasak sampai setengah matang Ini aku tutup ya Biar cepet Kita masak sebentar aja Kurang lebih 5 menit Setelah 5 menit Ini udah cukup Sekarang masukkan tahunya Kalau tahunya mau digoreng dulu juga boleh kok Disini aku langsung aja Ditumis bareng kacang panjang Nah ini kita masak sebentar ya Kurang lebih 5-7 menit Gak usah lama-lama Oke ini udah cukup Tahunya udah matang Jangan lupa dikoreksi rasanya Kalau udah enak Udah pas Matikan aja api kompornya Lalu masukkan teri Yang udah kita goreng tadi Kita aduk rata Dan tumis kacang panjang Tahu terinya Udah siap buat disajikan Nah ini dia Tumis kacang panjang Tahu terinya Udah matang Rasanya enak Cocok banget di lidah Sajikan untuk keluarga Dengan penuh cinta Semoga teman-teman suka Sama video ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like Kalau teman-teman suka Sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye